Seperti inilah suasana kontes adu keindahan suara burung perkutut. Puluhan bahkan ratusan perkutut unggul dikerek di puluhan tiang untuk diadu kemerduan suaranya. Hajang lomba suara perkutut ini kemarin siang digelar di Ravman Poni, Jawa Timur, Jalan Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur. Peserta lomba kontes suara perkutut yang jumlahnya sekitar 500 orang ini, saling beradu keindahan memanggung suara perkutut jaguannya. Untuk memperbutkan Piala Kapolri Jawa Timur. Ratusan penggemar perkututnya yang juga disebut kumpar perkututnya tak hanya datang dari Jawa Timur, namun juga dari luar Jawa Timur seperti Kalimantan, Jakarta, Bandung, dan Sumatera. Lomba ini dibagi dalam tiga kategori yaitu Dewasa Senior, Dewasa Junior, dan I Junior atau burung perkutut mulai yang masih anakan. Setiap perlombaan harus melewati empat babak, di mana setiap babak berdurasi 45 menit. Menurut Kapolri Jawa Timur, Irjen Pol Anas Yusuf, lomba kali ini sebagai ajang pemalesan. Sebelum nanti digelar lomba tingkat Asia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, untuk memperbutkan trofi Kapolrika pada bulan April yang datang. Perkutut, mungkin dari Awang, terkenalnya kan dari Indonesia. Perkutut dari Indonesia, walaupun berkembang dengan kawasan ASEAN, tapi yang paling terkenal adalah Indonesia. Sehingga sangat tepat kalau di Jawa Timur yang diperkarsai oleh B3, 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 B3. Saya sangat mendukung sekali. Jawa Timur, Irjen Pol Anas Yusuf, lomba yang ditutupkan oleh perolean bendera yang ditakam atau ditancapkan oleh juri. Jika burung pertidik tersebut berbunyi saat dilombakan, maka juri akan melancapkan bendera di bawah tiang. Semakin banyak bendera yang berada di bawah tiang, maka menjadi pemenang. Selain banyak bendera, penyelian juga berdasarkan kemarbuan dan panjang suara berkutut.